Elektabilitas Prabowo Subianto yang moncer bikin ketar-ketir kubu pesaing di Pilpres 2024. Seperti diketahui, hasil survei terbaru menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungguli Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Tentu ini merupakan peringatan keras buat kubu pesaing untuk berbenah, menurut Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farchan. Keunggulan Prabowo lewat survei bisa dimaklumi. Sebab, publik menilai mantan menantu Presiden RI ke-2 itu adalah sosok yang berkompeten untuk meneruskan kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, karakter Prabowo yang tegas dan ikhlas mengabdi kepada negara menjadikannya figur yang sangat cocok menggantikan Presiden Joko Widodo, menurut Yusak. Posisi Prabowo sejak awal memang sudah merepresentasikan karakter kepemimpinan Presiden Indonesia. Ia menyebut Prabowo dengan perannya sebagai Menteri Pertahanan merupakan kandidat capres yang memiliki andil besar terhadap kesatuan dan persatuan Indonesia, posisioning politik Prabowo itu merepresentasikan karakteristik keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, kata Yusak, Sabtu 8 Juli 2023. Yusak menegaskan Prabowo jadi satu-satunya kandidat capres yang berasal dari ketua partai. Hal ini sangat penting karena membuktikan Prabowo menjadi sosok yang minim untuk diintervensi oleh pihak manapun. Prabowo adalah satu-satunya calon Presiden yang punya elektabilitas tinggi yang posisinya adalah ketua umum parpol tambahnya, selain itu, keberhasilan Prabowo dalam membangun citranya sebagai figur nasionalis dan sangat ikhlas mengabdi kepada negara membuat tingkat popularitasnya meninggi. Elektabilitas Prabowo sendiri sangat tinggi hampir di semua lembaga survei Indonesia, terbaru, Prabowo berhasil meraih elektabilitas tertinggi dalam hasil lembaga survei Jakarta periode 20 hingga 29 Juni 2023. Terima kasih telah menonton!